Halo semuanya, di video kali ini, Koko akan lanjutin lagi pembahasan examination untuk Monbuka Gakuso Scholarship tahun 2012 Mathematics B Undergraduate Students. Kalau di video sebelumnya, Koko udah sempat bahas nomor 1, ada 5 bagian di sini, dan nomor 2. Nah, di video kali ini, Koko akan bahas nomor yang ketiga, atau nomor yang terakhir. Untuk pembahasan tahun-tahun yang lain, Koko udah sempat bahas dari tahun 2007 sampai 2010. Kalian bisa klik link yang ada di description, atau kalian bisa lihat di playlist yang ada di channel YouTube Koko. Sebelum kita mulai, bagi yang belum subscribe channel YouTube Koko, silahkan di-subscribe terlebih dahulu, supaya kalian bisa terus dapat update ketika Koko meng-upload video pembahasan yang lainnya. Dan jangan lupa untuk like dan share video ini, jika video ini membantu dan bisa bermanfaat buat kalian semua. Kita langsung aja lihat soal ketiga, atau soal terakhir yang Koko akan bahas. Dia bilang, Let AN be the end term of the following sequence. Jadi kita punya sequence, atau deret. Dari deretan ini, AN itu menyatakan suku ke N. Jadi ini adalah A1, ini A2, ini A3, A4, dan seterusnya. Pertanyaan yang pertama cukup sederhana, dia bilang carilah suku ke 50, atau A50. Nah, kalau kalian teliti, deretan atau kumpulan angka yang ada di sini, kumpulan angka ini tidak memiliki pola ketika kalian melihat 1 per 1, kemudian 1 per 4, 3 per 4, 1 per 9, ini nggak ada polanya. Ini bukan deret atau barisan aritmatik, ini juga bukan barisan geometri. Nah, kalau kalian ketemu bentuk seperti ini, cara melihat pattern atau pola yang ada, kita bisa pisahkan pembilang dan penyebut. Jadi kalian perhatiin, penyebutnya dulu, mungkin lebih sederhana. 1, 2 kuadrat, 2 kuadrat. 3 kuadrat, 3 kuadrat, 3 kuadrat. 4 square, 4 square, 4 square, 4 square, dan seterusnya. Jadi penyebutnya ini merupakan bilangan kuadrat. Sedangkan pembilang atau numeraternya merupakan angka ganjil. 1, 1, 3, bawahnya 4 nih. 1, 3, 5, bawahnya 9. 1, 3, 5, 7, bawahnya 16. Berikutnya, Koko udah tau, pasti 1, 3, 5, 7, 9, bawahnya 25 semua. Jadi tentu saja, bentuk deret yang kita dapatkan pasti memiliki pola. Hanya saja polanya belum tentu aritmatik ataupun geometri. Contohnya ya seperti ini. Nah, pertanyaannya adalah gimana cara kita mencari suku ke-50 dari bentuk ini. Pertama, Koko akan misalkan suku yang pertama ini, kita anggap ini suku pertama. Kemudian suku ke-2 dan ke-3, Koko akan anggap suku ke-2. Jadi 2 dan 3 ini kita anggap suku ke-2. Jadi ini anggap suku pertama. Ini kalian anggap sebagai suku ke-2. Yang penyebutnya 9, kalian anggap sebagai suku ke-3. Yang penyebutnya 16, kalian anggap sebagai suku ke-4. Dan seterusnya. Jadi seolah-olah suku pertama ada 1. Suku ke-2 ada 2. Suku ke-3 ada 3. Suku ke-4 ada 4. Dan seterusnya. Nah, kita ingin mencari A-50. Jadi bayangin ya, atas ini adalah A-N. Bawah ini Koko anggap A-M. Jadi A-N-1. Ini suku ke-2, suku ke-3, suku ke-4, suku ke-5, dan seterusnya. Jadi untuk mencari suku ke-5, kita bisa dapatkan dengan cara menjumlahkan variable M sampai ketemu 50. Jadi 1 tambah 2, 3, itulah suku ke-3. Tambah lagi 3, kalian dapat sampai suku ke-6, dan seterusnya. Nah, untuk mencari sampai A-50, berarti penjumlahan untuk variable M, jadi ini kalau ditambahin semua, harus sampai ke angka 50. Koko akan tulis mungkin seperti ini ya. SM harus sama dengan 50. SM itu adalah penjumlahan untuk AM. 1 tambah 2, tambah 3, tambah 4, dan seterusnya. Kalian bisa lihat, AM ini membentuk barisan aritmatik. Suku pertamanya 1, bedanya juga 1. Cara mencari sum untuk aritmatik adalah M per 2, A plus 2A, 2A plus M minus 1, kali D. Harus sama dengan 50. Kita akan cari M-nya berapa. Jadi saat M-nya berapa, suku ke-50 itu berada. Koko tinggal sederhanain, M per 2, suku pertamanya 1. Perhatikan variable ya, Koko pakai variable M di sini. 2 ditambah M minus 1, kali D-nya juga 1. Sama dengan 50. Kalau kita sederhanakan, 2 di sini Koko kaliin aja ke sebelah kanan. Koko akan dapat M dikali M plus 1, itu harus sama dengan 100. Tentu saja nggak akan ada nilai M yang memenuhi persamaan ini. Artinya nggak ada yang iksek dapat 50 kalau ditambah. Nah kalau nggak ada yang iksek seperti ini, gimana ya? Kita akan mundur satu suku. Contohnya atau maksud Koko gini. Jadi saat M-nya, katakanlah 9, kalian akan dapat 9, 9 tambah 1. Kalian akan dapat 9, 9 tambah 1 itu 90. Saat M-nya 10, kalian akan dapat 10, 10 tambah 1. 10, 10 tambah 1 kan udah lebih nih. 110 ya, udah lebih dari sini. Artinya, dia akan tiba mendekati suku ke-50 saat M-nya 9. Jadi saat M-nya 9, Koko hapus. Kalian hitung SM-nya. M-nya 9 ya. SM-nya adalah 9 per 2. Masukin ke formula sum lagi. Jadi, 2 tambah 9-1 kali D. D-nya 1 ya. Kalian akan dapat 9 per 2. 9 kurang 1, 8. 8 tambah 2. Kalian dapat 10. Kita akan dapat 90 per 2 atau 45. Artinya apa? Saat M-nya 9, kita sudah sampai suku ke-45. Ingat-ingat ya, SM itu merupakan banyaknya suku untuk variable N. Jadi, saat M-nya 9, Kalian sudah sampai suku ke-45. Yang kita ingin cari adalah suku ke-50. Suku ke-50 berarti penyebutnya 10. Jadi, ini dan seterusnya. Kalian akan lihat bagian yang M-nya 10. Kok kenapa 10? Bukan 9. Karena 9 baru sampai 45. Kita maunya 50 nih. Berarti perlu 5 suku lagi di saat M-nya 10. Nah, saat M-nya 10, penyebutnya itu adalah 10 kuadrat. Waktu 4, dia 4 kuadrat. 3, 3 kuadrat. Berarti waktu 10, penyebutnya pasti 10 kuadrat. Ini suku ke-46. Suku ke-47. Suku ke-48. Kemudian suku ke-49. Terakhir suku ke-50. Ini masih ada dan seterusnya lagi. Tapi kita fokus sampai ke-50 aja. Nah, inilah penyebutnya. Pembilangnya apa? Pembilangnya kalian bisa lihat. Bilangan ganjil. 1, 3, 5, 7. Berarti ini pasti mulai dari 1, 3, 5, 7, 9. Nah, inilah suku ke-50. Jadi jawabannya Koko udah tau. A-50 itu adalah 9 perseratus. Atau boleh dibilang 0,09. Ini untuk bagian yang pertama. Jadi disini gak ada rumus pastinya. Kita bisa logikakan untuk mencari jawabannya. Koko lanjut ke bagian yang kedua. Carilah jumlah dari 50 suku pertama. Jadi dari suku pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Sampai suku ke-50. Nah, 50 disini ya. Jadi ini 46. 47, 48, 49, inilah suku ke-50. Nah, pertanyaannya berapakah jumlah dari 50 suku pertama? Dari suku pertama sampai suku ke-50. Nah, karena bentuk deretnya aja gak ada pola. Maksud Koko disini gak ada pola aritmatik atau geometri. Maka untuk mencari sumnya, kita gak bisa gunakan penjumlahan aritmatik. Ataupun penjumlahan geometri. Jadi caranya gimana? Balik lagi, kita teliti bentuk-bentuk ini. Kalian bisa lihat, suku pertama ini satu. Dua dan tiga kalau ditambah ini juga satu. Empat, lima, enam kalau ditambah ini juga satu. Empat, lima, enam kalau ditambah ini juga satu. Satu tambah tiga tambah lima. Sembilan ya, sembilan per sembilan kan satu. Kemudian seperenam, tiga per enam belas. Lima per enam belas, tujuh per enam belas. Kalau ditambah juga satu. Artinya saat M-nya satu, penjumlahannya satu. Saat M-nya dua, ini dua kalau ditambahin satu. Saat M-nya tiga, kalau ditambahin juga satu. Kita akan tambahkan terus sampai M-nya itu sembilan. Tadi kan mentoknya di sembilan. Berarti hasil penjumlahannya adalah satu, ini suku pertama. Satu juga untuk suku kedua dan ketiga, saat M-nya dua. Satu juga saat M-nya tiga. Satu juga saat M-nya empat. Dan seterusnya sampai satu juga saat M-nya sembilan. Ini sudah sampai suku ke empat puluh lima. Sudah sampai suku ke empat puluh lima. Jadi inilah penjumlahan sampai suku ke empat puluh lima. Atau saat M-nya sembilan. Kita tinggal tambahkan suku ke empat puluh enam, empat puluh tujuh, empat puluh delapan, empat puluh sembilan, dan lima puluh. Jadi bentuk ini tinggal ditambah dengan satu per seratus, tiga per seratus, lima per seratus, tujuh per seratus, dan terakhir sembilan per seratus. Ini suku ke empat puluh enam, empat puluh tujuh, empat puluh delapan, empat puluh sembilan, lima puluh. Bagian yang satu, satu, satu ini ada sembilan buah, karena sampai M-nya sembilan. Berarti kalau ditambahin semua ya sembilan. Ditambah satu, tambah tiga, tambah lima, tambah tujuh, tambah sembilan. Kalian akan dapat dua puluh lima per seratus. Sembilan satu per empat, atau sembilan koma dua lima. Ini jawaban untuk bagian yang kedua. Bagian terakhir, carilah maksimal N, carilah nilai N yang paling besar, satisfying AN more than or equal to 1 over 10. Jadi kita ingin mencari nilai N yang paling gede. nilai N, N itu menyatakan suku ke. Jadi suku ke berapa sih yang paling besar, yang nilainya itu lebih besar dari 1 per 10. Perhatikan ya, kita mau cari N-nya. Untuk mencari suku ke berapa, Koko pengen cari suku ke berapa, Koko akan lihat dulu angka berapa yang lebih besar daripada 1 per 10. Angka berapa itu maksudnya dengan pola seperti yang ada di atas. Dimana pembilangnya bilangan ganjil, penyebutnya adalah bilangan kuadrat. Koko akan tulis seperti ini, Bilangan ganjil kita bisa nyatakan dalam 2M-1. Ini adalah bentuk bilangan ganjil. Saat M-nya 1, dia kan 1. Saat M-nya 2, dia 3. Saat M-nya 3, dia 5, dan seterusnya. Jadi ini adalah bentuk untuk pembilang dibagi dengan M kuadrat untuk penyebut. Lebih besar sama dengan 1 per 10. Jadi Koko pengen cari dulu angka yang lebih besar dari 1 per 10, itu saat M-nya berapa. Kita kali silang aja. 2M, nah 20M ya. Min 10 besar sama dengan M kuadrat. Kalian bisa tulis 20M besar sama dengan M kuadrat plus 10. Di sini kalian sudah bisa lihat M-nya kira-kira berapa sih yang memenuhi persamaan ini. Karena ini sudah pasti nggak akan bisa difaktorkan. Kalau Koko lihat sekilas, di sini 20M, di sini M kuadrat. Saat M-nya 20, jadi waktu M-nya 20, kalian akan dapat 400 lebih besar daripada 400 tambah 10. Tentu saja ini tidak tepat. Jadi M-nya nggak boleh 20. Pasti turun atau lebih kecil dari 20. Kita coba M-nya 19. 20 kali 19, kalian akan dapat 380 lebih besar dari 19 kuadrat 361 tambah 10. 380 besar sama dengan 371. Ini benar. Artinya apa? Nilai yang akan lebih besar dari 1 per 10 itu saat M-nya 19. Saat M-nya 19. Saat M-nya 19, maka bilangan itu adalah, masukin ke formula yang tadi kita buat, 2M-nya 19. 2 kali 19, 2 kali 19, dibagi 19 kuadrat. Kalian akan dapat 2 kali 19, 38. 38 kurang 1, 37. Per 361. Jadi inilah suku yang lebih besar dari 10. Ini maksimalnya. lebih dari ini sudah tidak memenuhi lagi. Jadi ini maksimalnya. Nah sekarang yang perlu kita cari adalah, suku yang nilainya segini saat M-nya berapa. Jadi suku ini itu saat M-nya berapa. Nah paling gampang kita teliti dari penyebut. Karena penyebut tadi sudah memberikan pola yang baik. M-nya 1, dia 1. M-nya 2, 2 kuadrat. M-nya 3, 3 kuadrat. M-nya 4, 4 kuadrat. Dan seterusnya. Artinya, saat dia 19 kuadrat, ini pasti ketika M-nya 19 yang Koko udah tulis di sini. Jadi kita udah sampai ke 19. Kalau ditulis seperti ini ya. Udah sampai yang ke 19. Bawahnya 19 kuadrat nih. Tinggal cari atasnya. 37 ini suku keberapa di dalam M sama dengan 19 itu. Supaya lebih jelas, Koko tulis ya. Untuk M-nya 19. Suku pertamanya kan tadi mulai dari 1. 1 per 3, 6, 1. Kemudian dimulai dengan 1, dilanjutkan 3. Terus 5. Dan seterusnya sampai 37. Nah, Koko pengen cari 37 ini saat yang keberapa. 37 itu yang keberapa. Untuk carinya gimana? Ya, kalian tinggal lihat. Ini adalah bentuk bilangan ganjil. Maka 37 ini pasti saat M-nya atau N-nya 19. Seperti yang tadi kita udah masukin sebenernya. Jadi ini adalah suku ke-19 dari M yang ke-19. Agak ribet sedikit ya cara Koko jelasinnya mungkin. Tapi kalian coba ngertiin sendiri. Karena ngomongin suku ini nggak ada cara pastinya. Sehingga harus pakai logika juga. Jadi kalian paksain bisa ngertiin sendiri. Dengan pemahaman sendiri akan lebih enak. Jadi Koko ulang ya. Bentuk ini adalah suku ke-19 saat M-nya 19. Ini suku ke-19. Artinya secara keseluruhan ini dari awal banget ya. Dari satu persatu sampai ke sini ada berapa suku? Ini suku ke-19. M-nya 19. Koko akan cari total suku saat M-nya 18. Jadi Koko cari S18. S18 ini tadi formulanya di atas ya. 18 per 2. 2 kali 1 tambah 18 min 1 kali D. 18 bagi 2 itu 9. 2 ditambah 17. 17 tambah 2, 19. 19 kali 9. Kalian akan dapat 81. 8, 171. 171 harus ditambah dengan 19 lagi. Jadi 171 tambah lagi 19. Kalian akan dapat 190. Jadi 37 per 361 itu adalah suku ke-19. Suku ke-19. Dan inilah jawaban untuk bagian yang ketiga ini. Nah pembahasan Koko selesai sampai di sini untuk video kali ini. Koko harap pembahasan ini bisa dimengerti oleh kalian semua. Dan thank you buat kalian semua yang udah belajar bareng di channel Youtube Koko. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Selamat menikmati.